Intro Tradisi para salaf sadah ba'alawi di malam-malam terakhir di bulan Ramadan adalah khatam Al-Quran Masjid Al-Hawi Condit menyelenggarakan khataman Al-Quran di malam 23 Ramadan acara dimulai dengan acara buka bersama yang memenuhi hingga halaman masjid luar biasa membeludak ya karena mungkin karena Covid sebelumnya apalagi ini malam 23 ikut pemerintah ini kan malam 23 nanti terawai bisa dilihat juga luar biasa jadi orang udah kangen luar biasa untuk bersama-sama persiapan nih pastinya kalau daging-daging dari sebelumnya ya tapi kalau untuk semua pemikinan ini karena disini udah terbiasa dengan kayu bakar kalau untuk snek kurang lebih 3000 di luar kue-kue yang untuk di masjid yang di masjid kurang lebih disiapin hampir 2000 untuk nasi kurang lebih kita menghabiskan kambing hampir 50 ekor kurang lebih beras 700 literan ya kurang lebih hampir 5000 orang deh buat 5000 orang kurang lebih seperti itu Alhamdulillah kita dari Robito Jakarta Timur telah bersyukur sekali atas terselenggaranya malam 23 ini di Masjid Al-Hawi yang selalu setiap tahun terselenggara dengan luar biasa meriah dan memang di saat 2 tahun terakhir dikarenakan berdampak corona cukup vakum dan Alhamdulillah untuk saat ini sangat jamaah sangat membeludak mungkin dengan kangannya mereka terhadap kegiatan-kegiatan tersebut dan insya Allah mudah-mudahan di tempat-tempat yang lain insya Allah akan lebih meriah dan semarak lagi untuk kegiatan malam malam mengganjil ini insya Allah mudah-mudahan apa yang sekarang kita hajatkan dikabulkan oleh Allah SWT dan insya Allah kita mendapatkan malam Laylatul Qadar ini acara rutin setiap Ramadan malam tanggal 23 Ramadan kita sholat terawih sekalian hatam Quran di dalam surat terawih nah tujuannya kita disini untuk mencari keberkahan di bulan suci Ramadan ini dengan sholat berjamaah tentunya kita akan mendapatkan yang keberkahan apalagi yang dihadiri oleh ratusan bahkan ribuan jamaah dari seluruh bukan dari pulau dari Jakarta saja bahkan dari luar-luar kota seperti itu selepas maghrib jamaah mulai memenuhi jalan raya condet hal ini membuat jalan raya condet dan cililitan lumpuh total berbagai lapisan masyarakat hadir dalam acara ini dan membuka kembali roda ekonomi yang mulai membaik setelah pandemi masya Allah lumayan berkah ini pada hari-hari biasa seperti biasa pendapatannya tapi pas khot bil Quran ini subhanallah makin banyak orderannya makin banyak pemesanan alhamdulillah semakin berkah insya Allah waduh kalau malam 2-3 sebelumnya kan karena ada pandemi ya kan jadi gak begitu ramai tapi ada aja membeli tapi malam 2-3 sekarang masya Allah membeludak umat sangat kangen sudah-sudah kangen momennya pada saat ini alhamdulillah untuk pendapatannya alhamdulillah pendapatan menaik antara 80% dari hari-hari biasa untuk hari-hari biasa minimal mencapai 50% pendapatan per hari kalau untuk alhamdulillah untuk bulan Ramadan ini agak lumayan naik drastis naik 80% mencapai angkat 80% perharinya itu untuk pembelinya kebanyakan sih bervariasi ya antara kebutuhan untuk muslim ya yaitu yang antaranya diantaranya koko peci sorban dan segala macem dan ternama miyak wangi yang paling diutamain banyak pembeli itu banyak kan nih yang dicari koko pak soalnya koko paling banyak untuk dipakai para jamaah yang membeli di kios-kios pedagang untuk memenuhi kebutuhan ibadah dan lebaran ketika di bulan Ramadan ini memang kita harus banyak beribadah terutama kita harus banyak berzikir makanya saya butuh tasbih ini untuk berzikir untuk mempermudah aja untuk mengingat gitu seperti itu setelah itu dilanjutkan solat tarawih yang diimami oleh Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Al-Atos khatam Quran sendiri dilakukan di dalam solat tarawih dengan dilanjutkan pembacaan doa khatam Al-Quran dan doa birul walidain khatam Al-Quran Masjid Al-Hawi ini sudah berjalan kurang lebih 40 tahun dan menjadi acara besar di malam terakhir di bulan Ramadan Alhamdulillah Alhamdulillah pada malam hari ini malam 23 Ramadhan kita sama bisa berkumpul di Masjid Al-Hawi di Jalan Raya Condit dalam rangka rutinitas tahunan iaitu setiap malam 23 kita mengadakan khatam Quran di dalam sulat tarawih dan yang ini sudah berjalan sudah lama kurang lebih mungkin sudah 40 tahun bahkan lebih dan muasis daripada Masjid Al-Hawi yaitu Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Muhammad Al-Haddad dia adalah pendiri daripada Masjid Al-Hawi pada saat ini malam hari ini Alhamdulillah antusias masyarakat sangat luar biasa sehingga kami juga memohon maaf kepada hadirin karena dengan antusiasnya masyarakat jalan Raya Condit dan juga Cililitan sampai tertutup karena membeludaknya masyarakat kita tidak menutup jalan akan tetapi karena banyaknya umat yang datang sehingga jalan tertutup jadi kami juga memohon maaf kepada masyarakat sekitar yang mungkin agak terganggu tetapi insya Allah ini kembalinya kebaikan akan kita raih kita dapat bersama insya Allah Dabawi TV melaporkan ya Allah amrahim barikana mudrimi nazal Terima kasih.